Intro Dari kemarin gak habis-habis, setelah sebelumnya Federasi Bahrain resmi melayangkan surat ke IFC serta FIFA untuk meminta perpindahan venue pertandingan ke luar Indonesia alias di tempat netral Kini IFC malah nangkepinya cepet banget, usai sehari laporan langsung digubris Mau diusut sampai tuntas IFC sama FIFA Padahal waktu Indonesia yang mengirim surat laporan terkait hal kontroversi di atas lapangan Eh malah gak diurus tuh, malahan alasan laporan PSSI kurang detail Jelas ini pilih kasih, mengingat presiden serta petinggi-petinggi IFC isinya orang Timur Tengah Di sisi lain, keputusan ini dikecam oleh media-media Asia yang juga merasa tak pantas jika harus dipindah Dan serangan publik sepak bola balik lagi menyerbu mereka Hingga bermunculan ide untuk pindah federasi atau bikin federasi baru sekalian Lantas bagaimana drama ini berlanjut? Mari kita ulas sampai tuntas Bahren lagi, bahren lagi Gak habis pikir emang sama ini negara, dramanya dipanjang-panjangin terus Kayak menit tambahan aja yang diperpanjang sampai 99 plus? Eh? Ya, baru saja kemarin bahren ngemis ke papah IFC buat memindahkan venue pertandingan Yang seharusnya sudah ditetapkan akan terlaksana di Jakarta Namun mereka malah request buat main di luar atau di tempat netral Dengan dalih keamanan skuad mutiara Teluk Persia terancam jika harus terbang ke Indonesia Apa yang dipikirkan mereka ini benar-benar absolut banget Memanfaatkan keadaan panas ini buat dijadikan alasan Dan IFC baru-baru ini malahan resmi memberikan tanggapan begitu serius kepada FA Bahren Yang mana isi selengkapnya gini IFC telah mendapatkan pernyataan mengenai kekhawatiran yang disampaikan oleh Federasi Bola Bahren Tentang keselamatan dan keamanan timnas mereka Jelang Laga Indonesia vs Bahren tanggal 25 Maret 2025 nanti IFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius Dan berkomitmen penuh memastikan keselamatan semua pemain, ofisial, dan penggemar Serta mengutuk segala bentuk pelecehan atau ancaman online IFC akan membahas hal ini lebih lanjut bersama FIFA, Federasi Bola Bahrain, dan PSSI Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi seluruh pihak yang terlibat di dalam pertandingan Tulis IFC dilansir dari website resmi Di satu sisi, PSSI sebenarnya juga ikut mengirim laporan ke IFC Terkait venue pertandingan untuk tetap terselenggara di Jakarta Agar laga kualifikasi Piala Dunia Round 3 tetap berjalan adil Masa iya kita away ke negeri mutiara Teluk Persia, tapi mereka gak mau terbang ke Nusantara Rugi besar dong secara pendapatan, mengingat Bahrain request main di luar Indonesia tanpa ada penonton Sehingga harus sewa stadion lagi, serta gak ada pemasukan tiket Dan secara keadilan sosial ini gak fair bagi kita Makanya, PSSI menuntut keadilan kepada IFC dengan menjamin keamanan rombongan skot Bahrain Tapi entah kenapa gak pernah digubris Kenapa cuma laporan Bahrain terus yang diusut Kita bagaikan gak dianggap ada Pindah atau bikin federasi baru Sementara itu melihat Bahrain dan IFC yang semakin semena-mena ingin menguasai sepak bola Asia Salah satu pandit sepak bola terkemuka Justinus Laksana Memberikan ide cemerlang demi membangkitkan sepak bola Indonesia agar tak terhalang oleh federasi Dimana Coach Justin menyarankan PSSI untuk pindah federasi ke OFC saja Kalau IFC mengabulkan permintaan Bahrain, kita pindah ke Oseania aja Atau IFC tandingan yang isinya non-timur tengah Tinggal semua negara non-timur tengah lobby FIFA agar IFC dibagi dua Tulis pandit tersebut dalam cuitan Twitternya Bagi yang belum tahu, Oseania sendiri memiliki konfederasi sepak bola bernama OFC Yang diisi oleh negara-negara di penua Osean Lebih lanjut, Coach Justin juga menyarankan buat pisah federasi sendirikan tadi Dan menanggapi hal tersebut, salah satu akun fanpage sepak bola Instagram bernama Adbola underscore Bini malahkan udah buat pernyataan seperti ini Yang intinya dibagi dua, negara serumpun Arab sendiri dan negara-negara non-Arab sendiri Ide ini kan juga udah bisa diterapkan ke IFC Champions League Elite Jadi bisa aja dong kalau mau direalisasikan Tapi ya kembali lagi, kalau udah babak gugur dipertemukan lagi sama negara Arab Tapi seenggaknya mending, ya kan? Media-media Asia kecam AFC Melihat federasi sepak bola Asia yang terus berat sebelah Membuat seluruh perhatian media-media Asia ikut bersuara Tapi salah satu media yang paling kenceng menentang keras Justru malahan media dari salah satu negara Timur Tengah yakni Irak Dimana negara berjuluk Seribu Satu Malam ini Memang dikenal cukup dekat dengan Indonesia dalam urusan sepak bola Dan media mereka bernama AdIraq Football Podcast Langsung mengecam keras keputusan terbaru AFC Yang akan mengurus laporan Bahrain Benar-benar omong kosong Tidak ada resiko bagi Bahrain Dan Indonesia berhak memainkan pertandingan kandang mereka di Jakarta Ini keluhan yang sangat bodoh Tulis media Irak di Twitter Selain media tersebut Sebelumnya juga ada media dari ASEAN Juga ikut mengolok-olok Bahrain yang ketakutan Dimana media-media seperti One Football Malaysia, Makan Bola Bongda 24 Vietnam Serta Se-ASEAN Gol Kompak sama-sama meledek Bahrain Dan mereka bilang Kalau negara-negara ASEAN Yang sering terjadi keributan Antara supporter aja Gak pernah takut Buat away ke GBK Tapi kenapa Bahrain ketakutan sendiri Sampai lapor Papa AFC Publik sepak bola kembali menyerbu Dengan keputusan AFC yang akhirnya mengurus laporan Bahrain Sehingga bisa saja kembali merugikan bagi Indonesia Membuat netizen tanah air kembali menyerbu Instagram AFC Untuk melontarkan kesalahannya Karena ini juga kaya udah disetting sama mereka Agar mempermudah langkah Bahrain Buat merebut slot posisi 4 kelas men grup C Ya itulah tadi Berbagai drama terbaru dari Bahrain Dan Arabian Football Konfederasi Alias Plesetan AFC Yang mana emang negara-negara Arab Seperti di anak emas kan Ini tentu menimbulkan kemarahan bagi semua pihak Dan inilah tantangan terbesar Kalau mau maju ya Hadapi mafia Atau pindah federasi saja Halo, icin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa timnas Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas Dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Shopee di deskripsi video ini Dan dukung timnas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!